PENINGGALAN SEJARAH PENINGGALAN SEJARAH Kumpulan berturaksasa ini berdiri tegak seperti monumen dan terukir tulisan-tulisan dari berbagai bahasa di dunia seperti bahasa Inggris, Swahili, Hindi, Ibrani, Arab, Cina, dan Rusia. Tulisan ini berisi 10 peraturan-peraturan yang dianggap bisa mengatur dunia yang baru. Peraturan pertama berbunyi, memusnahkan umat manusia dan hanya meninggalkan 500 juta penduduk di dunia agar bisa seimbang dengan alam. Kemudian memerintahkan manusia yang hidup untuk mengendalikan angkut kelahiran agar dunia tidak kacau balau seperti sekarang. Tercatat monumen ini diperkenalkan kepada halayak pada Maret 1980. Namun tidak ada yang bisa dengan pasti memperkirakan kapan dan mengapa monumen misterius ini dibangun. Hingga kemudian muncul beberapa dugaan-dugaan berkaitan dengan monumen ini. Seorang aktivis bernama Mark Dice mengatakan bahwa monumen ini merupakan milik organisasi rahasia Lucifer. Penyiar radio Alex Jones menyatakan bahwa monumen ini dibangun oleh organisasi rahasia bernama Ordo Rossi Crucian. Dan ingin menekan laju pertumbuhan manusia di dunia dari 6,5 triliun jiwa menjadi hanya 500 juta jiwa. Namun jawaban mengenai siapa dan mengapa bangunan ini dibuat hingga kini masih menjadi sebuah tanda tanya. Jika Anda penggemar film atau buku The Da Vinci Code, Anda pasti pernah mendengar kelompok Knights Templar. Kelompok rahasia yang menjaga cawan suci. Di sebuah kota kecil bernama Royston di Inggris ditemukan sebuah gua bawah tanah, tak sembarang gua. Gua ini dipercaya menjadi tempat berkumpulnya kelompok rahasia Knights Templar. Sejak ditemukan pada 1742 lalu, gua ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para peneliti untuk mencari tahu bagaimana, mengapa, dan apa fungsi dari gua ini. Sampai saat ini belum ada yang mengetahui dengan pasti kapan gua ini dibangun. Ketika ditemukan oleh seorang buru bangunan, gua ini sudah tertutup tanah. Awalnya, ia berpikir akan menemukan harta karun di gua ini. Namun ketika menggali lebih dalam, ia hanya menemukan puing-puing cangkir dan teko dari tanah liat. Dari puing-puing ini, para ilmuwan memperkirakan bahwa gua ini sudah digunakan sekitar abad ke-16 atau 200 tahun sebelum ditemukan. Selain puing-puing tadi, terdapat ukiran gambar-gambar pada dinding gua. Ukiran ini menggambarkan keadaan ketika gua ini dipungsikan pertama kali. Dari gambar ini diduga, gua ini adalah milik keluarga orang suci umat Katolik. Beberapa gambar diperkirakan adalah gambar Santa Catherine dari Alexandria, Santo Lawrence, dan Santo Christopher. Peninggalan bersejarah selanjutnya adalah reruntuhan di dasar laut di dekat kota pelabuhan Alexandria, Mesir. Reruntuhan ini diduga merupakan bekas kota yang tenggelam akibat gempa bumi. Reruntuhan ini berada di sekitar pulau Amterodos. Ilmuwan menduga bahwa puing-puing yang tersebar di reruntuhan yang luasnya lebih dari 2 hektare ini merupakan bekas istana Cleopatra. Puing-puing ini terdiri atas pilar-pilar, sphinx, patung-patung raksasa, ponumen viraun, serta batu-batu granit. Di istana inilah, kornon kisah dramatis pasangan Cleopatra dan General Romawi, Marcus Antonius, atau Mark Anthony terjadi. Tim penyelam menemukan sekimelah tempat utama yang diduga sebagai tempat Cleopatra dan Anthony menjalin hubungan asmara, hingga keduanya memilih untuk mengakhiri hidup. Mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup bersama karena Anthony kalah dalam peperanan melawan Octavian. Masih di bawah laut, peninggalan bersejarah selanjutnya berada di dasar laut di lepas pantai Yonaguni, tepatnya di ujung selatan kepulauan Ryukyu, Jepang. Bangunan ini dinamakan Piramida Yonaguni karena bentuknya yang bertangga-tangga seperti piramida. Piramida Yonaguni ditemukan oleh kelompok penyelam Jepang yang sedang mengamati hiu di pesisir Yonaguni. Kelompok penyelam ini kemudian melaporkan bahwa sekitar 20 meter di dasar laut dekat pantai Yonaguni, ada sebuah bangunan yang memiliki struktur arsitektural. Bangunan ini memiliki tinggi sekitar 27 meter dan lebar 183 meter. Piramida Yonaguni memiliki lima tingkatan blok batu, bukan hanya bentuknya yang misterius. Di permukaan batu juga ditemukan ukiran-ukiran misterius. Ukiran-ukiran ini menunjukkan bahwa formasi bebatuan ini dibuat oleh manusia. Beberapa memperkirakan bangunan ini mungkin berusia sekitar 5.000 tahun dan tenggelam akibat gempa bumi. Ada juga yang memperkirakan bangunan ini sudah ada pada akhir jaman es, sekitar 10.000 tahun lalu. Bukti lain menunjukkan bahwa bangunan ini merupakan buatan manusia adalah sebuah bongkahan batu yang berbentuk seperti kepala manusia dan beberapa ukiran hieroglyph yang belum dikenali. Terlepas dari bukti-bukti ini, beberapa peneliti dari luar Jepang menentang dugaan jika bangunan ini adalah buatan manusia. Mereka menganggap ini adalah struktur formasi bebatuan raksasa yang terbentuk secara alami karena aktivitas tektonik. Penemuan misterius lainnya ada di Pulau Pascah, sebelah selatan Samudera Pasifik. Muai adalah patung yang terbuat dari bongkahan batu besar yang dipahat menjadi berbentuk wajah dan tubuh manusia. Terdapat hampir seribu muai tersebar di seluruh Pulau Pascah, hanya saja sebagian muai berdiri tertibu tanah sehingga yang kelihatan hanya kepalanya saja. Bangunan-bangunan ini menjadi misterius karena hingga kini masih belum ditemukan bagaimana cara memahat wajah manusia pada batu seberat 74 tahun lebih dan tingginya hampir tiga kali tinggi manusia biasa. Selain itu, cara memindahkan patung-patung muai dari tempat pembuatannya sehingga tersebar ke berbagai tempat juga masih menjadi misteri. Karena pada masa pembuatan patung diketahui belum ada mobil deret atau mesin yang bisa mengangkat benda seberat muai. Muai diakini mewakili arwah leluhur atau tokoh terkemuka penduduk Pulau Pascah pada masa itu. Diduga mereka membangun sebuah muai jika ada seorang kepala suku atau tokoh terkemuka meninggal. Tujuannya agar arwahnya tetap berada di pulau ini untuk menjaga mereka. Apa yang Anda lakukan jika tiba-tiba sang kekasih memutuskan hubungan di saat Anda akan menikah? Membangun monumen adalah hal yang dilakukan seorang pria bernama Adgrid Skullin. Pria berkebangsaan lertia ini pergi ke Amerika Serikat dan membangun sebuah monumen untuk sang kekasih dengan harapan bisa memenangkan kembali cintanya. Litz Skullin memulai pembangunannya pada 1923. Namun sampai ajal menjemputnya di tahun 1951, bangunan ini belum rampung dibuat. Demi menjaga kerahasiaannya, Litz Skullin membangun sendiri istananya ini di malam hari dengan menggunakan peralatan sederhana. Dan inilah yang menjadi misteri bagi para ahli arsitektur. Bagaimana mungkin seorang pria mumil yang bahkan tidak lulus sekolah dasar mampu membangun sendiri istana yang strukturnya begitu detail? Belum lagi lempengan-lempengan batu besar pada istana itu yang beratnya lebih dari seribu ton. Para ahli berspekulasi tentang proses pembangunannya. Namun tak ada seorang pun berhasil mereka ulang pemindahan batu-batu besar yang menjadi komponen bangunan Coral Castle. Konon kabarnya, pernah ada anak-anak yang mengintip di malam hari dan menyaksikan lempengan batu besar ini mengambang di udara seperti balong gas. Litz Skullin selalu mengelak jika ditanyakan mengenai cara pembuatan Coral Castle. Dia hanya mengaku menguasai teknik-teknik ahli bangunan kuno yang digunakan untuk membangun piramida besar di Mesir. Namun seperti kita ketahui, Fir'aun pun membutuhkan tenaga ribuan orang untuk membangun sebuah piramida. Peninggalan sejarah yang misterius lainnya adalah reruntuhan yang ada di Zimbabwe. Atau yang lebih dikenal dengan Great Zimbabwe Runs. Tak ada yang mengetahui jika Zimbabwe memiliki bangunan peninggalan peradaban kuno. Reruntuhan Great Zimbabwe adalah reruntuhan kota yang sebelumnya merupakan ibu kota kerajaan Zimbabwe. Kerajaan ini berdiri dari tahun 1100 hingga tahun 1400an. Reruntuhan yang memiliki luas 722 hektare ini mampu menampung lebih dari 18.000 orang. Keistimewaan lain reruntuhan ini adalah tembok setinggi 5 meter dibangun tanpa menggunakan semen. Bangsa Eropa menemukan reruntuhan ini pertama kali pada akhir abad ke-19. Saat itu penemuan ini menimbulkan kontroversi. Karena pemerintah yang berkuasa pada saat itu tidak menerima bahwa reruntuhan Great Zimbabwe dibangun oleh orang berkulit hitam. Diperkirakan reruntuhan kota ini merupakan pusat kota pemujaan. Memirsa itulah tujuh peninggalan bersejarah paling misterius di dunia versi on the spot. Terima kasih telah menonton!